Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya akan membuat roti yang super enak, lembut dan empuk banget Dan ini tanpa ulen, tanpa oven dan tanpa telur Nah bagi teman-teman yang sudah penasaran, yuk kita lihat resepnya sama-sama Oke tanpa berlama-lama langsung aja siapkan susu cair sebanyak 150 ml Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir Kemudian ini kita aduk dulu hingga tercampur rata Kemudian kita tutup dan kita diamkan hingga berbuih Sementara itu siapkan sebuah baskom atau wadah Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 180 gr Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian ini campuran susunya sudah berbuih ya teman-teman Itu tandanya raginya masih aktif dan langsung aja kita masukkan ke dalam tepung Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata Di sini saya pakai spatula ya teman-teman Karena ini adonannya agak lengket Karena ini adonan tanpa ulen ya Lalu masukkan 1 sendok makan margarin Kemudian ini kita aduk lagi hingga margarinnya tercampur rata Nah jika adonannya sudah tercampur rata Kemudian ini kita tutup dengan kain bersih atau kertas wrap ya Kemudian kita profing atau diamkan selama lebih kurang 40 menit atau hingga mengembang Nah ini setelah 40 menit atau tadi hampir 1 jam ya teman-teman Kemudian ini adonannya sudah mengembang Dan siapkan alas kerja Taburi dengan sedikit tepung terigu Nah ini kita kempeskan dulu Nah jika terasa lengket di tangan Teman-teman bisa olesi tangan dengan sedikit minyak goreng ya teman-teman Atau tepung terigu Lalu kita pindahkan adonannya ke alas kerja Nah ini tangan saya sudah saya olesi dengan sedikit minyak goreng Kemudian kita taburkan dengan tepung terigu Dan ini saya mau bagi adonan menjadi 2 bagian ya teman-teman Satu bagian kita sisihkan dulu Kemudian disini saya akan gilas adonan yang satu ini Ini kita taburi dengan tepung terigu secukupnya sebelum kita gilas Disini saya akan buat bentuk lingkaran aja ya teman-teman Ini saya akan gilas hingga berbentuk lingkaran seperti ini Nah jika sudah berbentuk lingkaran seperti ini Ini akan saya taburi dengan tepung terigu sedikit lagi agar tidak lengket Kemudian disini saya akan potong adonan seperti memotong pizza ya teman-teman Nah jika sudah selesai ini kita kasih jarak ya adonan satu dengan adonan yang lain Dan kita taburi dengan sedikit tepung Kemudian langsung kita tutup dan kita profing lagi selama 20 menit Nah ini dia adonan yang satunya sudah saya potong juga ya teman-teman Kemudian setelah 20 menit ini adonannya sudah mengembang lagi ya teman-teman Dan ini sudah siap untuk kita goreng Nah agar tidak lengket nih tangannya kita olesi dulu dengan sedikit minyak Nah langsung aja kita goreng di api kecil cenderung sedang ya teman-teman Dan jangan lupa dibolak-balik juga agar tidak gosong Nah jika sudah agak berwarna kecoklatan ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman Nah ini dia teman-teman roti gorengnya sudah selesai Dan sekarang saya mau kasih isian coklat ya Ini saya kasih lobang dulu dengan menggunakan tusuk sate Lalu langsung aja kita semprotkan selai coklat ke dalam roti Nah ini selainya selai yang sudah jadi saya beli ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Kemudian kita ulangi cara yang sama hingga rotinya habis Nah untuk mempercantik disini saya mau taburi dengan gula halus di atasnya Nah ini dia teman-teman roti goreng isi coklat Sudah jadi dan ini enak banget ya teman-teman Teksturnya lembut, empuk Apalagi diisi dengan selai coklat seperti ini Rasanya mantap banget ya teman-teman Teman-teman wajib coba di rumah ya Ini cocok banget untuk cemilan keluarga di rumah Oke terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai Semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya